Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di channel mantan sales jadi sudah cukup lama juga saya tidak buat video ya jadi disini saya ingin membahas ya kalau di Indonesia itu orang yang memiliki mobil ya atau biasa disebut dengan kereta ya kalau di Malaysia ini disebut dengan kereta itu orang-orang yang kaya ya yang hidupnya berkecukupan jadi kereta ataupun mobil itu menunjukkan status sosial seorang kalau di Indonesia jadi kalau orang kaya kalau orang yang memiliki mobil ataupun kereta itu adalah orang-orang yang kaya biasanya ya orang yang kaya, orang yang berkecukupan orang yang hidupnya mewah lah tapi berbanding terbalik kalau di Malaysia sini jadi kalau di Malaysia sini saya perhatikan saya lihat ya baik itu orang kaya, orang sederhana ya kalau orang sederhana disini dibilang dengan B40 ya kalau saya tidak salah ya karena majikan saya pernah bilang seperti itu jadi baik itu orang kaya, orang sederhana bahkan orang susah sekalipun ada yang memiliki kereta jadi hampir rata-rata setiap rumah tangga di Malaysia ini memiliki kereta ataupun mobil jadi yang memiliki kereta itu belum tentu kita bilang kita bisa bilang mereka itu orang yang kaya, orang yang berkecukupan orang yang hidupnya mewah ya jadi kita tidak bisa melihat seperti itu juga karena mau itu orang kaya ataupun orang miskin mereka memiliki kereta kenderaan berupa kereta ataupun mobil jadi ada beberapa alasan ya kenapa banyak orang Malaysia ini yang memiliki kereta ataupun mobil tersebut jadi alasannya itu diantaranya kalau di Malaysia ini jalanan tidak begitu macet ya tidak jam lah jadi masih memungkinkan seseorang itu untuk berkendara dengan menggunakan kereta ataupun mobil berbeda kalau di Indonesia kalau di Indonesia itu jalanan sudah macet dimana-mana itu sudah macet jadi lebih efisien kalau menggunakan sepeda motor ataupun motor ya jadi kalau menggunakan motor ini kan kita bisa nyalip-nyalip kita bisa lebih cepat lah untuk sampai di tujuan itu alasan yang pertama kemudian alasan yang kedua kenapa di Malaysia ini orang-orang yang lebih banyak yang menggunakan kereta yang memiliki kereta jadi alasannya itu karena untuk kepemilikan kereta itu sendiri di Malaysia ini tidak begitu sulit ya apalagi di Malaysia ini sudah ada kereta ataupun mobil yang buatan dalam negeri ya yaitu mereknya itu Proton kalau saya tidak salah jadi tentunya mobil dalam negeri mobil Proton tersebut bisa didapat dengan harga yang jauh lebih murah selain itu untuk kredit kepemilikatnya pun lebih gampang ya jadi dengan deposit 3.000 sampai 5.000 ringgit ya kita sudah bisa memiliki kereta di Malaysia ini tentunya dengan tenor yang jauh lebih lama ya dibanding kalau kita kredit di Indonesia jadi kalau di Indonesia sendiri kalau untuk kredit kereta ya kredit mobil ya itu maksimal itu kalau saya tidak salah hanya boleh 5 tahun berbanding terbalik ataupun berbeda kalau di Malaysia di Malaysia itu untuk tenornya itu untuk masa waktu kreditnya itu bisa jauh lebih lama bisa sampai 10 tahun kalau saya tidak salah dan untuk DP nya down payment nya atau kalau di Malaysia ini disebut deposit ya untuk depositnya memang masih jauh lebih murah di Malaysia ketimbang di Indonesia jadi dengan 3.000 sampai 5.000 ringgit Malaysia saja kita sudah bisa membawa pulang ataupun mencicil kereta ataupun mobil yang kita inginkan jadi itu juga salah satu alasan kenapa banyak orang-orang di Malaysia ini yang menggunakan kereta ataupun menggunakan mobil ketimbang motor dan banyak yang memiliki kereta ataupun mobil tersebut ya kemudian alasan berikutnya kenapa orang di Malaysia ini lebih menyukai berkendara dengan kereta ya ataupun mobil ketimbang dengan motor jadi kalau menggunakan kereta ini jauh lebih aman ya ketimbang menggunakan sepeda motor jadi angka kematian karena kecelakaan di jalan itu lebih banyak dijumpai oleh orang-orang yang mengendarai sepeda motor jadi jauh lebih aman kalau menggunakan kereta ataupun mobil ketimbang kita menggunakan sepeda motor di jalanan jadi untuk keselamatan jiwa seseorang itu memang lebih aman lah naik kereta ya dibandingkan naik sepeda motor jadi itu juga yang menjadikan alasan kenapa orang-orang di Malaysia ini banyak menggunakan kereta ya ataupun mobil banyak yang memiliki kereta ataupun mobil jadi bukan berarti karena mereka memiliki kereta mereka itu orang yang kaya orang yang berkecukupan jadi kalau melihat kaya tidaknya itu kalian lihat merek keretanya ya jadi kalau mereknya itu ataupun brandnya itu brand yang ternama ya brand-brand yang sudah top lah seperti BMW Ferrari Ferrari ataupun kereta-kereta bermerek Jepang ya seperti Toyota Mitsubishi ataupun merek-merek dari Amerika sana dari Eropa mungkin kalian bisa menganggap orang itu adalah orang yang kaya raya tapi kalau keretanya hanya kereta-kereta yang biasa ya merek-merek biasa apalagi merek Proton Sedan ya itu belum bisa juga kalian bilang ataupun kalian kalah katakan orang tersebut adalah orang yang kaya raya orang yang mewah jadi seperti itu berbanding kalau di Indonesia ya jadi kalau di Indonesia itu mau dia naik kereta apa saja pun kemungkinan dia itu orang yang berkecukupan kemungkinan dia itu orang yang lumayan lah orang yang kaya jadi apapun merek keretanya dan satu lagi nih kalau orang di Indonesia ini lebih ini ya lebih menjaga gengsi lah kalau saya perhatikan jadi mereka itu mau membeli kereta itu ataupun mobil itu yang memiliki merek yang memang sudah diakui jadi banyak merek-merek yang mereka gunakan itu memang merek-merek yang sudah terujilah kualitasnya seperti merek-merek kereta buatan Jepang Toyota Mitsubishi Daihatsu ataupun yang lainnya jadi mereka lebih banyak menggunakan kereta itu yang memiliki merek yang sudah memiliki nama lah sedangkan kalau di Malaysia itu mereka itu menggunakan kereta yang bermerek itu adalah orang-orang yang memang hidupnya lumayan kaya ya yang hidupnya berkecukupan yang kaya raya tapi kalau mereka yang sederhana yang biasa-biasa yang kehidupannya biasa-biasa mereka tidak gengsi ataupun tidak segan-segan untuk membeli kereta yang biasa-biasa juga yang tidak bermerek dan bahkan mereka tidak malu untuk menggunakan kereta merek dalam negeri yaitu Proton tadi oke jadi mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya semoga bermanfaat ya jadi seperti itulah perbandingan antara orang Indonesia yang menggunakan ataupun yang memiliki kereta dengan orang Malaysia yang memiliki kereta semoga informasi yang saya bagikan ini bermanfaat ya buat kalian orang-orang Malaysia dan kalian orang-orang Indonesia akhir lukalam wabillahi taufi walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati